Sebenernya challenge juga sih, ngebawain lagu yang udah pernah hits gitu kan. Terus kita remake dengan gaya kita juga gitu. Nih kita ke pasarnya gimana nih? Aku waktu itu merah putih. SD. Di sekolah-sekolah. Di sekolah kan ya band kudu format jazz. Itu masih terikat jazz itu. Masih awal. Jazz waduk. Pernah angkung nih, di satu kafe. Nah posisinya, ini aku lagi duduk. Ini pintu. Cewe lewat. Dia godain cewek, kriang. Si ceweknya pasti liat aku dong. Jadi dia nge-wine gitu. MC dikasih gitu. Waktu itu lagi nge-MC. Simpen di grand piano. Lagi yang non-jemprang. Gelas kaca. Tumpah dan pecah. Astaga. Terus si glen biannya yang basah. Basah. Hai semuanya. Welcome back to Chamber Talks. With Raffi Andika. Dimana seperti biasa. Kalau udah di set yang keren ini. Artinya. Sudah kedatangan teman-teman yang keren-keren. Dan hari ini. Ini keren ya. Gue tuh jarang liat band dengan ensemble yang megah. Dan banyak banget membernya. Tapi hari ini kita datang ngobrol sama separoh di antara mereka. Karena ternyata ramai sekali band mereka ya. Siapa lagi? Kalau bukan. Legendnya Bandung. Elektron! Kata beliau ini. Yang udah keren-keren. Ilma senior saya. Jadi tolong di ini sebagai legend. Waduh-waduh-waduh-waduh. Kata-waduh. Berat ya. Kata-waduh. Kata di ini sebagai legend. Akang-teteh semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Apa kabar juga. Alhamdulillah. Keren kemarin. Jadi kemarin sedikit cerita ya. Saya bertemu dengan bapak ini ya. Pak Ale ini. Kang Ale ini kemarin ada di Baron. Kita ketemu di Baron. Terus ya. Itu pertemuan pertama yang sangat singkat. Iya bener-bener. Hari ini akhirnya ketemu lagi ngobrol-ngobrol lah kita. Mantap. Hari ini Kang Ale dan teman-teman. TESA, Kang Eki, Kang Ijo. Ini datang merepresentasikan Elektra. Boleh cerita gak? Elektra ini sebenarnya band seperti apa? Kan megah pisannya roba-loba pisannya dimana gitu. Jadi cerita sedikit. Awal Elektra kebentuk 2018. Oke. Jadi. Kita gak. Bukan yang memang satu tongkrongan. Bukan yang memang. Tapi sebenarnya. Dari semua member ini udah pernah nge-band. Bareng. Ada yang ketemu dimana. Ketemu dimana. Kita dipersatukan oleh kerjaan. Jadi Ale ada proyek. Ada gigs di. Pada satu kafe di Bandung. Awalnya minta bandnya Jazz. Kok mau apa? Jazz? Bisa bawain lagu Jazz lah. Siap. Saya mulai loponin teman-teman. Ki. Ya ya. Kerjaan lah gitu. Itu bawain lagu Jazz. Hah? Bess. Penting dapur nge-bual. Kita gak. Nah dari situ akhirnya. Di gigs pertamanya Elektra. Itu tidak terjadi Jazz. Karena begitu mau ngeliat orang. Wah ini mah gak akan bisa dibawain lagu Jazz. Oke. Kafe nya di Bandung. Kita udah kenal juga sama si audiensnya. Oh ini kayaknya lagu-lagu yang memang populer pada saat itu. Oke. Kemudian disitu kita berubah haluan. Seperti kandetik ya. Seperti kandetik. Dengan Jazz yang udah disiapkan. Bukan May. Ini orang baru minum gitu kan. Cuma. Sampai sekali gak masuk. Ganti. Nah dari situ akhirnya. Itu udah formasi. Udah bertujuh orang. Oke. Jadi. Mulai dari situ kita manggung-manggu-manggu. Di tahun 2019 atau 2020. Akhirnya kita sepakat untuk bikin karya. Jadi setelah tiga tahun jalan. Main reguler lah ya. Reguler event dan lain-lain. Akhirnya kita sepakat bikin karya. Memang. Kita satu visi gitu. Oke. Jadi. Musisi ya memang harus punya karya. Asih. Jangan terus bawain lagu orang gitu. Iya. Kecapaian terbesar lah buat musisi mungkin. Piasa gak. Masalah nih. Asli konsep ya. Oh nunggu jawabnya. Nggak ngekik. Ntar gede lagi. Nggak ngekik. Sebentar. Sebentar. Nah. Ah. Ketinggalin usiannya langsung. Jadi situ. Akhirnya bikin single yang pertama. 2020. Tapi terhenti. Pandemi. Karena begitu kita mau rilis. Das pandemi. Boro-boro launching single. Untuk bertahan hidup aja kita harus bertahan. Oke. Susah. Mungkin kita semua ngalamin ya. Iya. Setuju. Setuju gitu V? Oh. Udah mbak saya tak berskripsi pak. Sekarang skripsi di rumah aja dina. Bener ya. Stress na. Nah akhirnya tapi jadi karya. Bener. Oh ya. Jadi jadi karya itu. Pas pandemi. Pas pandemi. Buatan pandemi itu karya itu yang tengah. Yang pertama bisa ditulis. Itu pas pandemi lagi stress. Lagi capek. Bener bertahan hidup gitu. Karena keluarga gak bisa gitu. Iya bener. Mau gimana caranya gitu. Dan pada saat itu kan bukan cuma kuliah. Tapi sambil ada kerjaan juga. Jihir kumahaya gitu. Yaudah akhirnya. Makanya nyambung lah ceritanya gitu tadi. Iya. Nah dari situ tuh ternyata 2 tahun. Si single itu. 2022. 2022 kita baru rilis lagi. Oh tapi udah diproduksi sebelumnya? Udah. Udah beres. Udah beres. Jadi kita proses produksi nge-tag dan lain-lain itu. Sebelum banget pandemi. Begitu. Lain ngong. Ya kenapa datu? Pandemi gitu. Ya ya ya. Begitu pandemi. Itu proses mixing mastering. Oh. Nah kita nyangkanya mungkin. Sebulan. Sebulan. Dua bulan lah. Iya. Oke beres lebaran. Kita rilis. Ternyata bertahun-tahun. Pandemi terberes. Terberes-beres ya. Terberes. 2022 kita baru. Itu berarti kita bersama. Iya. Kita bersama. Oh. Itu. Cerita perjalanan. Tahun berikutnya. 2023. Rilis single kedua. Hmm. Sikofidia. 2024. Kemarin ini. Rilis single ketiga. Kau. Oh. Oh. Kau ini tuh. Bukan tahun lalu harusnya dirilis ya ceritanya. Tahun ini ya. Tahun ini. Memang tahun ini ya. Tahun ini. Memang rencananya dari tahun lalu. Rencanaannya. Rencanaannya selalu. Lewat tahun. Terlebih. Wacana. Wacana. Soalnya. Itu biasa kan. Bandung gitunya. Ada yang cerita. Harusnya elektron rilisnya 2023. Ya. Sekarang tadi. Kang Eki bilang. Bertujuh. Itu tadi dari awal sudah bertujuh. Ya. Sudah. Kenapa ramean gitu. Itu pertanyaan aku. Aslinya. Kenapa mesti rame. Itu tadi di cerita. Karena kita waktu itu. Manggung kan. Konsepnya harus jazz. Sebeli berenem. Tanpa dia nih. Iya. Tanpa esang ga ikut. Ya perfect. Oh anda terakhir. Terakhir. Pas hari H mau manggung tuh. Di tempat itu. Golden Monkey namanya. Golden Monkey. Temannya udah ada. Temannya udah tutup. Pas ini. Aku lah. Nyanyi ikutan lah. Bukan. Bagaimana sih? Nanya. Kamu yakin mau manggung 2 jam sendirian? Iya. Biar nanyain. Bisa ga? Bisa ga ya? Yaudah deh berdua aja. Yaudah aja berdua. Dua sama dia. Ini tuh biar stamina-nya. Mungkin tujuannya itu. Atau ngejagain saya juga. Biar ga nakal. Oh ya. Secara. Monyet emas itu. Mungkin. Bahaya deh. Monyet emas. Monyet emas. Itu yang sebetulnya kita rada masain. Masakin lah jadi jazz gitu. Karena kepentingan tempatnya yang minta. Konser tersebut. Tapi sebenernya kalo. Ngomongin tentang disco-nya pun. Kayak Ijo. Terus si Ijo kan wahda juga. Dia basicnya memang bawain ya disco gitu. Terus kita juga ya suka bawain. Seneng denger lagu-lagu. Motown. Jadi ga asing gitu. Bawain lagu. Justru yang asing tuh yang jazz-nya. Yang kita bikin beban. Seiring waktu sih. Seiring waktu kita jalan reguler tuh. Kok akhirnya lebih cocok ya kita bawain disco. Lebih enak. Lebih dapet gitu. Si aransemen-nya juga. Kita lebih bisa explore. Ya udah deh jalanin disini aja gitu. Jadi kayak. Beberapa ngaransemen lagu. Malah jadi ke arah disco. Sama ini juga Vi. Jadi sekarang challenge-nya. Harus bisa ngebedain sama orang lah. Kayaknya dengan accident ini. Jadi sebuah kebetulan yang oke juga gitu. Membedakan dengan band-nya lain lah. Karena cuman kayaknya bisa dihitung dengan jari. Band yang pemain bra section-nya itu personil. Personil. Betul. Coba mention di Indonesia. Yang personil ya. Ada cuman saat. Yang aku tau mah cuman satu. Dan dia pun ngerangkap gitar. JL. Zam-zam. Iya. Dan dia cuman sendiri gitu. Saksofon. Jarang gitu ya. Betul. Dulu mungkin dulu. Jiszy Risi emang berapa-berapa. Dulu berapa sih. Jik kayak. 12-12 orang. Iya dulu. Amir-amir. Nah setelah itu praktis gak ada lagi. Ya ada band-band senior kayak KSP gitu kan. KSP Wahda. Senior-nya juga senior gitu. Kalau ada tergabung. Masih tergabung. Iya kan. Sedior-nya juga sedior. Sedior gitu kan. Maka dulu ada tahun 70 ada juga. The Rollies. The Rollies. The Rollies. The Rollies. Eh itu sih yang. Pernah denger gak The Rollies? Yang vokalisnya. Gito Rollies. Gito Rollies. Itu kan brass rock. Brass rock. Yang pemain trombone-nya Om Benny. Iya. Benny Likumahua. Bapaknya ini. Bapaknya Derry. Derry. Pemain trombone-nya Didit Maruto ya kan. Yang ngisi semua artis loh jaman dulu. Jadu. Gitu. Nah belum ada lagi. Yang jadi personil. Memang si brass section sekarang kan lagi favorit juga. Tapi gak dijadiin member gitu. Edicional. Terus akhirnya sampai ketika mengaransemen single nih. Itu semua berarti tujuh-tujuhnya ngumpul bareng. Oke kita mau A, B, C, D, E gitu. Apa ada timnya. Misalnya ah cuman berempat aja atau berlima aja. Yang dua lagi mengisi aja gitu. Kalau bikin single. Workshop. Workshop sih. Jadi kita prosesnya itu workshop. Bikin lagu. Nah tapi. Seiring perjalanan waktu kita. Masing-masing di luar elektra. Sebelumnya udah pernah bikin single. Jadi permasalahannya memang. Nyatukan ide tujuh orang ini tuh gak mudah. Akhirnya kita sepakat. Yaudah kita bikin lagu. Kita bikin basicnya akan seperti ini. Kita tunjuk satu musib director. Dari Singapura. Dari Singapura. Dari Singapura ini tuh kita dibantu sama Iwan Popo. Iborisnya Yura. Yura. Wah beliau itu memang anda eh. Winston Iwan Popo. Dimana-mana selalu ada Popo. Itu keren emang ya. Keren dia bisa ngeakomodir keinginan kita gitu. Ah gimana ya. Ngerahkan tuh gitu. Oh alus mo, alus mo. Tambahan hadianya. Oke gitu. Kebayang-kebayang. Kebayang-kebayang si Popo. Jenis lah, jenis lah. Jadi itu pertimbangannya gitu. Oke. Kalau... Takutnya kita lama nih. Lebih gontok-gontokan di... Tujuh kepala lah. Ya. Ini pengen begini. Tinggal gak keluar-keluar. Iya. Akhirnya kita sepakat. Yaudah kita tunjuk satu orang buat mengakomodir. Setujuh orang nih pengen begini, Popo. Ya. Apa-apa-apa dibikin, blablabla. Ini as-asnya oke. Gas, gas. Dan itu berjalan gitu. Alhamdulillah. Sampai single ketiga ini. Single ketiga. Sampai si Discovidia itu kan ada versi lain. Itu juga ide tujuh-tujuhnya? Iya. Iya betul-betul. Ingin ada si... Apa? Slow? Iya kan? Si Discovidia itu. Pak ada yang punya lagu Pak? Kenapa? Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Sebenarnya ini match sama kita sendiri. Oh, itu bukan Popo? Bukan. Itu hanya karena kan kalau di Spotify hanya potongan satu menit. Betul. Itu untuk kebutuhan match. Di sini mau bikin video sendiri ada versi selama. Makanya ada yang versi dangdutnya. Iya, iya. Iya, iya. Ada versi koplo. Menarik. Sikoplo. Kalian coba dengerin Discovidia, terus ada versi lainnya juga banyak-banyak. Ada tiga versi. Tiga ya? Tiga. Tiga versi. Iya, iya, iya. Nah, terus akhirnya datang single ketiga nih. Kau. Yang dimana, ini kan singlenya T5. Kang Yeri itu sama teman-teman T5 itu udah lama banget. Dan itu gimana ceritanya sampai akhirnya disuruh, apa diminta, apa gimana tuh ceritanya sampai dapet kau? Aduh lupanya gimana dulu tanya kayaknya. Jadi, begitu mau rilis single ketiga, sebenarnya kita udah ada materi. Oh, sebelum kau? Oh, iya bener-bener. Sebelum kau. Udah ada. Memang udah ada beberapa calon yang akan diklencingkan atau diproduksi. Cuman, ya ada satu, apa ya, ada satu chance untuk gimana ya kalau kita nge-remake lagu orang yang memang sudah hits dulu. Pada saat kita masih muda. Masih, ya. Pak, saya mau nyelamatin, Anda sudah menyelamatkan diri Pak, keren. Industri itu. Saya keceletok itu. Saya keceletok langsung. Apalagi yang depan dibilang ini tidak muda lagi, tidak mungkin. Jiwanya masih muda ini. Masih muda. Jadi pada saat, ya, dua tahun kebelakang, ya, kelihatan gitu. Nah, jadi, spirit itu akhirnya. Ini boleh minum kan? Pilihlah si kau ini. Dengan juga, ya, karena dengan teman-teman tifat juga, kita berteman. Betul. Udahlah, secara spirit, pengen juga bawain lagu band Bandung, terkenal gitu. Kebetulan, gak yang bersambut, oke, bawain aja gitu. Ya, tapi dengan izin ya, dengan izin. Kita IPL. Oh, ini ngobrol ke T5-nya, kita mau bawain kau gitu. Iya, betul. Ngobrol, ngobrol. Oke. Ke pencipta lagunya. Ke Yeri. Kang Yeri. Iya. Oke. Jadi, ya, terus juga mudah-mudahan rezekinya nular ke Alek. Amin. Amin, insya Allah. Kita mau di doa ke itu. Amin, amin, amin. Sebenernya challenge juga sih, ngebawain lagu yang udah pernah hits gitu kan. Terus, kita remake dengan gaya kita juga gitu. Nih, kita ke pasarnya gimana nih gitu. Bisa diterima lagi, apakah bisa naik lagi kah gitu sih lagunya gitu. Iya, benar. Karena sebenernya banyak banget kan yang remake lagu ini juga sebelum-sebelumnya. Versi lain dari lagu ini aja yang dibawain sama T5. Sebenernya ada beberapa. Mereka sendiri udah. Hampir berapa tahun gitu dia bawain. Sampai collab sama beberapa musisi juga bawain kau gitu. Betul. Nah ini Elektra, Break the Boundaries collab tadi dengan menciptakan versi baru dengan seizin T5. Iya, betul. Itu yang jarang gitu. Kadang-kadang kan ada perselisihan. Tapi ini tuh bukan cover. Ini tuh bener-bener memproduksi ulang dengan si izin penciptanya. Betul, betul. IPL, izin pemilikan lagu. IPL. Saya tepuk tangan dulu juga Elektra. Keren. Satu pertanyaan terakhir sih mengenai kau. Kau nih. Ini pernah dibawain live kan sebelumnya. Pas reguleran mungkin. Oh iya, 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 iya. Versi T5. Nah, itu nyambung. Ketika dibawain dengan versi baru. Iya, iya, iya. Orang yang sering nonton Elektra Manggung dengan versi T5 gimana? Alhamdulillah sih feedback-nya bagus gitu. Alhamdulillah. Ada yang bilang, oh ini bagus nih versi yang ini seru gitu. Jadi kayak lagu yang berbeda gitu. Kayaknya kan, lagian kan kita versinya jadi kayak duet kan. Cewek dan cowok nih. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Ya mungkin yang gen Z yang ada juga yang banyak. Yang belum tau juga lagu ini banyak juga sih. Mudah-mudahan, wah ini lagu baru padahal. Lagu Lilah sih. Terus dari alhamdulillah beda juga sih. Yang dulu mungkin kan kayak R&B gitu ya. Kalau si Elektra kan lebih ke disco. Terus kayak begitu kita bawain pas regular tuh kayak yang orang lebih yang enjoy disconya. Dance disconya gitu jadinya. Oh iya, iya. Benar merahnya. Oke lagi langsung, ternyata. Pingin apa? Hajoji. Hajoji. Highlight, underline, boh, itarung. Saya tidak mau menyebut tahun kelahiran. Saya juga tidak ingin menyebut ini ya, kayak gitu ya, enggak. Pak, wayah now ya Pak. Menyesuaikan dengan energi gen Z yang tampilkan. Hajoji. Tahunya dari bapaknya. Hajoji. Oh iya, selamat dulu. Selamat wajah. Menit tadi selamat wajah. Itu masih diantre-antre. Sebenernya di bawah. Aduh di bawah. Ini, kita harus ngomong. Yoh, kalau disco-disco jaman dulu itu namanya Hajoji. Selamatkan. Coba playlist-nya juga BTS gitu. Blackpink, Blackpink. Udah selain abang orang, memang selera nananur ada old school. Tidak pernah lagi mendengar kata Ajoji. Sumpah. Terakhir saya mendengar kata Ajoji adalah di film Betty Bencong Selebor. Sumpah, gak pernah lagi dengar orang ngomong Ajoji. Anda orang tua, selain abang saya yang ngomong apa-apa. Ayo yang kaget ya. Sumpah nih. Jujur di Allah, jujur. Berarti kita ini banget ya. Soalnya kita juga punya satu lagu medley gitu. Disebutnya judulnya medley-nya Ajoji. Medley Ajoji. Medley Ajoji. Ada di Youtube. Kita juga ada namanya Medley Ajoji. Di Youtube ada. Search. Medley Ajoji. Kalian kalau gak tau Ajoji itu apa? Google dulu. Tapi dari medley itu merepresentasikan. Ajoji itu kapan gitu. Beneran, semua fakta-fakta menarik ini tuh terjawab dengan baik dan menyelamatkan. Beneran, beneran. Beneran, beneran. Beneran, beneran. Beneran, beneran. Aku bilang mau watch gak? Tahu, be watch, be watch. Tahu, tua, tua tuh. Yang baru. Yang baru. Selamat lagi. Di Youtube, di Youtube kan. Katanya apa, Nyaki? Apa ya? Lebih ke buy watch-nya apa pelampungnya nih? Jadi, ada satu channel Youtube. Dia ngayangin, ada Rasi 90. Iya, betul. Pamela Anderson. Mereka jadi pengen tau, Oh, 90-an itu gini. Seperti itulah. Saya juga ngobrol sama Pak. Ini Bandung, ini key-nya ya? Lu selalu becat nantinya. Teman-teman, Laitra mungkin terakhir kau tuh udah bisa dengar di mana aja. Terus juga udah punya harapan tertentu, Kak, buat lagu ini. Buat teman-teman yang mungkin baru kenal kau. Terus seperti Kang Ali bilang gitu. Mangga, silahkan dipromosikan. Raijo. Raijo dong giliran. Untuk lagu kau ini bisa didengarkan di semua media digital platform. Klik aja Elektra kau pasti keluar. Untuk di Instagram yang pengen pakai lagu kau-nya Elektra, tinggal klik aja. Masyok. 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 Masyok, sorry ya. Masyok, sorry gitu. Oke. Harapan, harapan, harapan. Harapan. Harapannya, mudah-mudahan si lagu single kita yang ketiga ini bisa bawa warna baru. Sedikit flashback sebenarnya ke jaman hits waktu itu. Tapi kayaknya ini salah satu warna baru yang bisa diterima di kalangan kita-kita lah. Umur-umur kita lah. Kita katanya. Umur kita. Amin, amin. Amin, amin. Sukses pokoknya. Amin. Dan karena kita sudah ngomongin yang berat-berat tadi, kita intermezzo dengan ngomongin yang santai-santai sambil gemil. Oh iya sih. Boleh, ini tuh? Ini. Boleh, atuh. Kau nggak? By the way, ini bukan pers ya. Kita tuh meeting udah tiga kali di Lenis Teras. Alhamdulillah. Ya bener. Bener. Terima kasih loh. Terima kasih. Bener, favorit. Sebelum jokoh ya. Sebelum jokoh ya. Oyo kita meeting situ. Nyari yang silent yang nggak begitu ribu, enak. Tepatnya enak. Makanannya juga enak. Ini bener lah ya, ini testimoni demi aloh ya. Karena kita juga belum tau ya. Demi aloh ke dia banyak. Bener, bener, bener. Berarti udah familiar dong sama snack ini. Nah, kebetulan dulu. Aku tau ini. Eh, sempet ket. Kita kan pas begitu datang dikasih. Silahkan, coba. Ini yang nggak pedas. Pas datang kita dikasih. Oh iya, bener. Itu yang cookies. Tepatnya mau nanya sebenernya. Apa? Cok, coba. Kalau snack ini tuh, boleh refill nggak? Boleh. Oh boleh? Boleh. Soalnya kemarin kita dikasihin nih. Boleh. Kita dikasih. Coba kayak nunggu makan. Datang sih emang. Datang. Datang. Sambil nunggu makanan. Terus kan minum, makan. Mau refill lagi tinggal bilang aja. Oh nggak nunggu makanan, mesen teh manis aja. Mesen teh manis doang. Mesen teh manis doang. Masih tinggal 5 jam, gitu ya. Ya Allah. Tapi buat nantai yang manis lah. Tau. Tertawa pakai. Ya Allah, ya Rabbi. Ya bener. Itu yang sebelahnya. Sebelah. Makanya tinggal set. Nama Lenis itu berarti nyokap atau? Itu dari Oma. 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 Omanya itu kan namanya Oma Lenny. Makanya jadi Lenis darah. Emang doain masak juga? Emang doain masak. Jadi semua di. Maksudnya sesuai dengan resepnya Oma dulu? Resepnya Oma. Habis itu sama abang tuh diracik ulang. Sama aku juga dicicipin lagi. Seperti tadi kau. Dulu. Terus ke sekarang kan mungkin ada pendapat yang berbeda. Orangnya sama. Kayaknya resepnya gak semua orang bisa menerima rasa rumah kita. Jadi akhirnya di. Ada adjustmentnya ya. Sob buntutnya. Sob iganya. Ayam goreng, ayam bakar. Mie goreng, abis semua kayak gitu. Kayaknya banyak sob buntutnya kan waktu itu. Nah. Buntut mau. Alhamdulillah itu. Ini ada roti juga kalau mau ada roti. Saya dari tadi sebelumnya udah gak. Jangan ditawarin. Apa? Abis? Abis nanti. Boleh sob silahkan. Silahkan pak. Silahkan duluan. Tah yang mana tah? Panik. Saya sudah tahu dari awalnya. Yang nanya biasanya yang mewakili. Aduh, panik yang banyak. Tentang pulang dibungkus. Rotinya. Rotinya yang dibungkus ya. Rotinya. 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 Apa di bawahnya? Iya, apa-apa. Kasian dong, Bu. Dari tabis siang. Kata Raffi. Rugi dong. Aduh, lucu banget sih. Panyak. Ada kayaknya yang sama. Penyobat. Yang kita juga punya ya. Kita juga bikin ya. Jadi, jadi pengen tahu karena dari sinergi ini yang saya lihat. Kan tadi Kak Eky bilang, ini gak ada ditongkrongan yang sama. Ini beda-beda apa segala namanya. Tapi ketemu pertama kali, itu gimana ceritanya? As a band, as elektra gitu? No, kenalan. Oh, kenalan. Oh, beda-beda sama, kalau Ale sendiri sama Ijo dari... Aduh, ini. Ya, ini sebutin tahu. Kalau kita sebutin tahu, hasnya gak ada waktu. Yang nyabunya udah bersabda, ya, tai. Jangan sebut tahu, Bu. Itu mah ibarat ngapalak, pakai semen. Jangan sebut tahu. Dulu ngeband. Oh, seband? Dulu seband. Dia pertama kali ngeband sama Ale dulu. Terus pertama kali saya niup trombon, ngeband itu sama Ale. Karena diajak sama dia. Sebelumnya gak megang instrumen? Mereka, marching band dulu. Nah mau, kan kalau dulu itu pengen niup trompet atau trombon, karena pengen jadi pemain band ska dulu. Jaman dulu. Jaman dulu. Itu jaman ska-an gitu. Oke. Jaman aja Amor. Dia kan menyebut tahu. Kayaknya nyambung naik asap paruan. Anggi ya mah? Ah, ngeraciknya bocor. Bahkan saya yang generasi di bawahnya pun tahu maksudnya. Langsung tahu. Kalian tidak mungkin udah tahu. Gini kan tahun 98 gak tahu dia. Pas kerusuhan. 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 Ya bener ya. Terus, terus. Ya deh itu, kan kalau di era tahun itu pengennya jadi pemain band ska. Waktunya gak mau. Bagian pertama gak punya alat gitu kan. Udah itu, oh bisa-bisa dirinya. Bawa trombon marching band dulu. Yang trombon valve gitu. Yang trombon valve. Wah, sekarang trombon gini ya. Nah dulu ada trombon kalau di marching band tapi gak slide. Valve. Jadi dia nge-band bawa, dibawa yang alatnya yang punya inventarisnya provinsi itu diambil. Ya Allah. Dipinyem-minyem-minyem. Oh, ya inilah izin merennya. Ijin-izin masukkan tas. Sebentar ya ini banyak, sebentar terus bulan. Tahu nang-nang. Astaga. Tahu ya Jo. Terkenalatnya balik lagi. Balik lagi. Sekarang udah adalah sendiri, alhamdulillah. Sorry Jo yang ngajar musikin jadi pemain band Jo. Tapi entah rejeki. Tapi jadinya kan, jadi kenalan temen rejeki. Seben, apaan seband. Mainin lagu-lagu ska. Ya. Terus ketemu sama yang lain? Aku sama Sasa seband. Oh, ini berarti sebandnya? Oh, iya bener-bener. 2005. 2005 ya? Masih pakai baju. Fubu-abu. Oh, putih abu-abu. Oke, 2005 beliau berdua putih abu-abu. Aku aja dia mau enggak. Udah enggak SMA. Aku waktu itu merah putih. SD. Di sekolah-sekolah. Itu kalau pinta. Kalau jadi menteri. Jadi udah reguler waktu itu. Jadi fans. Udah ke fans. Oke. Ke band di kafe-kafe lah. Akhirnya. Saya sempat berhenti. Reguler masuk ke gadis ya, Sa. Iya. Recording. Juga ada recording. Ketemu lagi memang. Kayak wedding. Event. Oke. Sama-sama juga sama. Nah, temen-temen yang lain. Ada pad. RAM. Itu memang dari dulu juga bareng nge-band. Tidak satu band. Tapi. Kayak dulu misalkan ada reguler tuh. Band-nya. Sesi satu, sesi dua. Oke. Tentu. Dulu tuh kalau reguler kan kalau kakasalan satu band doang kan. Iya. Kalau dulu satu sesi. Band-nya beda. Sesi dua band-nya beda. Sejam-sejam. Enak. Lebih sebentar mainnya. Terus yang di belakang kamera karena segenerasi. Jadi dia gini-gini tadi. Sejar. Oh iya. Dia kan lama. Dia lebih tua malah. Lebih duluan. Lebih duluan. Lebih senjua. Lebih menion. Ini ombenya nih, fam. Saya di lipstick rasa. Itu lebih lama lagi. Kalau kalian tahu yang namanya lipstick itu jauh lebih lama lagi. Tempat main sepatu roda tuh. Itu dia. Lu punya lipstick buat ini nih. Lipan. 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 Nah, itu sama seperti Kang Ejo atau Ajojing. Saya juga tahu dari bapak saya. Tidak mungkin kalau saya sudah hidup di zaman itu. Dibuat aja belum. Terus, tadi kan seband juga ketemu dari weddingan apa segala macem. Nah, kalau sama yang lain. Apalagi Wisnu kan generasinya. Wisnu dibawa mejo. Dia kan bareng di Yura. Ya, ya, ya. Kan kalau itu bingung nyari pemain trompet siapa. Sedangkan regenerasi pemain trompet itu banyaknya tua-tua. Betul. Wisnu juga masih awal-awal main ya. Iya. Dia masih awal-awal. Belum ini. Belum kayak sekarang gitu. Betul. Belum sepokuler sekarang. Yes, betul. Ratenya belum kayak sekarang. Hei, Pak Wisnu. Oh itu ready ya sih. Saya tahu. Mosra konten. Sebut nggak, sebenarnya jadwal. Oh, jadwal. Jadwal. Wisnu mah jadwal. Keren tapi ya. Pagi-pagi no kalau diajak rapi gitu. Terus gue mau. Le juga nama. Hecein dengan pemain trompet. Bramwano ngora lah. Baik. Nungan nyarkene. Nggak usahin juga. Se penting mah Ayah. Soalnya kan ya band kudu format jazz. Oh, itu masih terikat jesna itu. Masih. Ya, masih awal-awal. Jazz waduk. Jazz waduk. Ayah aduh ya. Sama yang lain juga sama ceritanya pun. Nyambung lah ya gitu ya. Seiring berjalannya waktu ketemu. Oke. Nah, seben pertama kali tadi berarti 2018 tadi. Dengan format yang tadinya mau jazz. Iya, nggak jadi. Nggak jadi. Oh ceritanya nyambung ke situ. Langsung bisa ganti sama list. Nah, di detik itu. Pas lagi mau nginfoin. Eh, orang kudu ganti. Orang kudu. Ada yang menginisiasi nggak? Aku sih. Baru lihat. Tamunya wah. Masa iya yang pada minum-minum gini. Dikasih jazz gitu ya. Yang pangen party. Dikasih lagu slow. Ada yang ada. Kita dilemparin botol. Betul. Iya kan. Ngehabusnya. Iya, mau langsung. Nah, iya habus angin. Akhirnya. Sersian nanti kita ganti songlistnya yang. Orang kudu. Nggak ada situasi. Tapi nanti tuh. Kita udah bawain Bruno Mars. Udah Bruno Mars. Yang paling jandu tuh. Aku inget. Paling. Densing Queen doang. Ya abang ya abang. Halloween and Fire. Gitu-gitu. Oke. Lagunya belum spesifik. Jadi karena memang projekan tembak di tempat. Lagunya aman, aman. Lagunya aman, aman. Gitu. Bikin songlistnya gitu. Manggung pertama kali itu. Itu di hari itu. Hari yang sama. Latihan kan jazz. Latihan kan jazz. Oh sebenernya. Latihan kan jazz. Betul, ya takku jazznya. Eh. Songlistnya. Banggungnya gak ada jazz jazznya. Selain itu demun. Iya. Banggung sinatra gitu-gitu. George Benson. Benjam depede sebenernya. Ya, depede. Tapi dibawain. Enggak. Tapi gak dibawain. Enggak. Tapi George Benson sampai segala macam. Sebelumnya pernah dibawain. Yang paling wedding wedding. Oh iya wedding. Bukan as elektra. Bukan as elektra. Itu kan elektra pertama kali. Yang tadinya masih kepingin jazz berubah. Tadi kan ceritanya. Gak bawain. Songlist yang dilatihkanin. Gak ada deh. Udah, rubah aja rubah. Udi, kudik. Udah geli beneran. Tapi untungnya nih. Fun fact juga nih. Untungnya kan. Ini kan berseksion bukan seksopon dong. Iya. Kalo seksopon nembak. Lo main dimana? Kalo brush section kan harus bareng. Iya. Trompet sama trompet harus sama. Notasinya. Gak bisa nembak-nemakan dong. Yang ini nih up apa. Yang ini yang satu. Gak bisa. Nah untungnya Ijo ini. Di anak-anak brush section. Dia tuh perpustakaan berjalan. Oh iya. Ada lagu ada partiturnya. Ada lagu semua. Kalo dulu belum jaman PDF kan. Sampai sekamar partitur semua. Sampai sekarang dikit-dikit. Ke David. Reeling kali. Aduh. Reling. Maksudnya partiturnya. Sampai ada partiturnya elektra. Aku inget lagunya Medley Gindo. Itu mungkin partiturnya pernah jatuh. Ketimpa air. Gak bener tuh Jok. Gak baca. Ketimpa air. Ketimpa Cidu. Pucur Cidu. Apa Cidu ya. Lura. Ada subscriber. Ada subscriber. Cidu. Lu. Cidu. Itu sampe. Sampe usuh weh gitu. Tapi Rami tau gak kalo pemain brass itu ngeluarin lu dah. Tau. Tau. Iya kan pas dibuka teh. Ya. Basah kan. Iya. Suka ngebuang-buang. Suka ngebuang. Studio suka basah-basah dulu udah pemain brass action. Wah. Nah itu tuh termenin panjangnya. Seperti itu. Mungkin ya. Cerkena cipratan. Manggung gitu. Seminggu tiga kali. Sabe kujungnya gitu-gitu. Relik. Maksudnya relik teh gitu. Saya seumur hidup ya. Ini sama nih. Kedua kali ada manusia yang dibilang relik. Gitar misalnya nanya. Biasanya mah reliknya benda gitu. Patu. Jelenah. Emang saya ke orang? Enggak. Patutunya. 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 Jalan banget. Jalan banget. Ini apa? Legenda. 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 Bukannya legend. Jadi perpustakaan. Jadi kalau pemain apa gitu. Iju ada partitur ini. Ada. Ada. Semua ada. Kalau sekarang udah. Si bisnis sekarang. Ah. Entah partitur ini. Tapi sekarang ada PDF. Si partitur mau kertasnya itu masih. 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 Di papu warna hijau. Iya. Waduh. 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 Waduh hijau. Waduh hijau. Kayaknya semua brush action hijau. Rata-rata ini ya. Kalau gak merah. Kalau gak merah. Soalnya ada satu pemain brush juga. Si Bintang. Bintang itu pernah joinin seband kan. Tuh saat datang. Nah mana nih bawa map. Iya ah. Ini tuh tugas kuliah. Pas kan dia jurusan musik kan. Ini tugas kuliah. Kayak lah kuliah. Ngapain mana nih belakang-belakang band bawa partitur itu map gitu. Pas dibuka partitur semua. Partitur. Di dalam map. Merah. Itu pokoknya kalau gak hijau merah. Lucunya itu. Ini bukan di ada-ada. Ini antaranya ada dari perpustakaan hijau ini. Pasti. Tersebar. Tersebar. Handwriting baik hijau. Soalnya kan rata-rata kalau mengulis itu pat balok kan. Iya. Masanya not angka. Kalau not angka udah masih tulisan saya. Oh. Dan angkanya fix best. Iya fix best. Bintang coba kalau nonton ini ya. Coba stream foto. Coba pingin liat. Tapi yang not angkanya tang. Nah tuh yang not angkanya tang. Oke. Ini kan tadi udah kita membahas jauh lebih ke dalam personil masing-masing elektra. Tadi disebut juga yang gak datang juga disebut. Ngomong-ngomong soal personil. Nah. Ini adalah sesi favorit Raffianika. Karena ini kita masuk sesi namanya kabar burung. Waduh. Apa tuh? Kabar burung ini adalah. Jadi ada cerita-cerita atau fakta-fakta menarik. Yang diceritakan sebagai kabar burung. Kepada Al-Ateel. Bisa bener-bisa enggak dong? Bisa bener-bisa enggak. Sekalian kita cek nih. Apakah kabar burung ini bener apa tidak. Oke. Ngomong itu yang ngasih tau ya. Burung dong kan kabar. Kabar burung. Burung seringnya dari merpati pos kayaknya. Ah yalah merpati pos lagi. Ya silahkan. Silahkan. Panjok. Ngoram. Bukan saya. Yang ngomong. Bukan saya. Sekarang. Dari empat member yang datang hari ini. Yang mana dulu yang mau kita kulik masa lalunya. Waduh. Bebas. Bebas dong. Mau gambreng dulu? Boleh. Itu soalnya aku selalu membeli-belihan. Om bim palayum gambreng. Ayo genjet gitu nih. Seru amaran. Ada yang masih begitu. Badi baju koltas lah. Orang mau switin budak. Itu orang kikian budak makikian. Aku begini-begini. Kan mempatan manger gini. Ya mempatan algin beli. Gambreng. Ani. Eta Bandung deh keluar. Ani keluar. Legend. Kank Ijo. Sebelum jauh kepada sini. Pengen tau sebenernya Ijo tuh dari mana sih? Ijo itu karena dulunya sering pake kaos Ijo. Dan map Ijo? Gak juga. Oh gak juga. Karena dulu belum megang sama belum ngerti-parti tuh. Oh. Color? Color Ijo. Ada dulu yang maling-maling maling-maling. Ya Allah. Ya Allah. Jadi dulu itu kan di marching band. Anak-anak trombon itu. Badi bilang. Jadi bikin. Gang Ijo. Karena ada iklan Sampurna Ijo. Eh gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak tau di Andors. Boleh. Disini nanti ada. Ada tem. Atau masuk ke TV ini nanti. Ini sengaja kok. Jadi dulu itu kan ada iklan Sampurna Ijo. Akhirnya si anak-anak trombon itu disebutnya Gang Ijo. Oh ini Gang Ijo nah. Yo kamu panggil Ijo aja. Yang mencetuskan nama Ijo itu Ndi. Ndi trombon. Terus Ndi. Yuk. Kemain trombonnya. Bandung ini kami. Ini kami. Dulu Jess. Eh bukan. Bukan deh. Kemain trombonnya Bandung ini kami orkestra. Oke. Yang mencetuskan nama Ijo sampai akhirnya sekarang dikenal lah sebagai Ijo Trombon. Ijo Trombon. Aslina siapa yang namanya? Andrianto-Haryanto. Jawa. Andrianto-Haryanto. Dari Batak nih. Jawa dong. Oh Jawa. Jawa-Jawa. Haryanto. Kenapa ada pengulangan? Karena biar terkesan Sunda. Walaupun emang saya ada darah Jawanya juga. Oh. Bapak. Oh Bapak Jawa. Jogja. Jogja. Andrianto. Mama Sunda kan. Kalau Mama Sunda kan biasanya cenderung ke pengulangan. Betul. Jogja namanya Andrianto-Haryanto. Orang tuh Jogja. Orang Sunda aleaulia. Orang-orang Jawa Sunda. Oh. Ini tempat. Oke. Kang Ijo atau kakandrianto ini. Nah kita mulai ya. Jadi kabar burung pertama. Yang saya terima adalah. Menurut cerita. Ketawanya adalah yang paling keras di Elektra. Malang. Berpati pos. Berpati pos. Laun. Laun. Laun ya. Ijo itu kalau manggung. Ini pernah sama edisional. Yang di Indusno namanya Debbie. Pemain-pemainnya Soneta. Oke. CS Pisan lah. Jadi lagi manggung nih. CS P2 misalkan bawa lagu. Mereka tuh tiba-tiba gak ada part yang main. Ngeliatin handphone. Ketawa berdua. Tembus dah. Dengan sound system yang sebesar itu. Ketawa. Ketawa. Itu lucu. Jadi ketawanya bukan hanya sedar ketawa. Abis di Jiganugelo. Ketawain orang depan nih. Mirip siapa. Kayaknya. Cuma. Suka ngerosting penonton. Sakit gampu sih penonton. Saat kita. Daripada bengong gitu ya. Ada tiga. Giba. Gabut. Macam kurang-ngatium. Lagi maaf. Sekawain kan kalau belum badan. Oh, belum badan. Astagfirullah. Belum badan. Tapi itu masuk. Tapi tidak merasa, Pak. Suara itu masuk. Enggak. Terlalu asik. Mereka berdua nih. Saya semangat mereka berdua nih. Dan dua-duanya kenceng. Jadi kayak kita bingung. Nah, ya suara nusuri. Dua. Bodo nih. Tunggu manggung. Yang lain mampu gak paham ngerti. Itu lagi manggung. Yang lain mampu. Pasti. Astagfirullah. Paling kerasnya. Pernah gak di luar panggung itu mengganggu temen-temen yang lain sampe? Yang pernah. Oh, kenapa? Kedek-edek. Pernah panggung nih. Di satu cafe. Ya. Nah, posisinya. Ini aku lagi duduk. Ya. Ini pintu. Ada cewek lewat. Dia gwendain cewek. Criang! Si ceweknya pasti liat aku dong. 邊 aja orang kejorang walkan. Nih gitu. Bolo. Bolo, bolo. Oh, bolo. Ah, kok habis. Aku diceritakan full sensor. Ngeleng suarangan itu. Ngeleng suarangan. Cewek sih liat. Pas pisang ke muka aku. Tapi mungkin karena diafragmanya terbiasa Untuk dipakai Iya betul Kenceng Sekarang jangan dicoba pak Oh lagi gak pake earphone ya Coba paling kenceng Gimana Itu kalo tadi kalian denger versi kompresannya Gak tau ya ntar bakal ikut proses banget Itu kenceng Tapi Aiki juga di panggung kenceng banget Iya lebih cemperin sih Aku mah lebih Lebih musisi gitu pak 1, 2, 3 1, 2, 3 Aiki ceng banget Tapi itu seri Itu gunain cewek itu Dalam rangka Koridor musik Selanjutnya ya Menurut kabar burung selanjutnya Kang Ijo ini merupakan personil Paling soleh, bagur, dan bijak Semuanya meng-ACC berarti Sampai pernah kejadian Saya disebut Pak Ustad Masya Allah Karena waktu itu waktu bulan puasa Harus pake baju muslim Oh ya bener Iya Kita ada gigs di satu perusahaan Kayak Ramadan Pakai baju muslim Iya Anak-anak bukan muslimnya muslim kekinian Anak band Muslim anak band Ini pake gambis Nah udah kan Beres foto Terus sama Sama si Allah nya Kang Udah mau on stage nih Masuk lah Masuk Ijo paling Disangkan Ustadz Bang Ustadz Bang Ustadz Bang Ustadz Bang Ustadz Bang Ustadz Terus lah Nah ya mah Ustadz Nah Ustadz Kapang Uman Tengah Bang Ustadz Bang Ustadz Bang Ustadz Wah, habibu. Habibu, habibu. Mbak Renan, gak nyaman tadi kepan itu ya? Eh, dan? Ausiah. Pak, ini pak, silahkan. Ausiah dulu. Ausiah dulu. Oh iya. Ya, nah ini main-main. Ada sih bakwa-bapak itu, Bedi bilang, ya inilah, orang ngegeden gitu aja, mau salaman ke saya. Dekun tangan. Mau sun tangan. Lalu saya disangka Ustadz, kemer segini. Terus saya kurang-kurang gak liat. Oh, ini mulai tuh nih. Ada lagi? Enggak tuh, disalamin tuh. Disalamin. Sampai ketawa sendirinya. Saking solehnya ini, aduh. Ustaz, saya ini kebubur. Ketawa menegani. Matso lagi. Matso lagi. Ya Allah. Oke, tadi ya. Pak Ustadz, Habib lah Habib. Selanjutnya, menurut kabar burung, Kang Ijo ini punya sebuah jargon. Atau ini kata-kata khas. Oke, apa itu? Goyang dulu manis. Goyang manis. Goyang manis. Nah apaan lo ini? Yang cegu lagi ya. Tapi apa siapa? Partnernya kalau gitu. Siapa partner siapa? Ya Allah. Bukan Anda, Pak. Bukan. Saura kegoyang. Beda ke cewek gitu juga. Goyang manis. Oh, beda doi. Oh, beda. Boleh gak? Lo sok way. Hanyar, Pak. Kayak itu, seperti yang tadi Eki bilang, kan ngudain cewek, sepeda akhirnya cewek itu nyangkanya kayak Eki. Bu-bu-bu-bu, c*****. Di panggung. Di panggung. Di panggung kan, oh my God. Enggak. Oh, itu mau di message. Astagfirullahaladzim. Cuman ceweknya aja. Cuman ceweknya lagi lewat gitu. Gak, bukan. Soalnya sebelum ini kita membahas predikat sebagai orang paling soleh. Sebenarnya tiba-tiba bucah. Apa? Dunia aja. Dunia. Kacau. Sampai ketutupnya contekan sih. Itu digunakan kalau lagi di panggung, lagi puncak, apalagi gimana tuh jargon itu. Misalnya di depan ada bolu. Apa coba bolu? Bolu itu bokong lucu. Gimana ketahuan sih katanya? Emang itu gitu. Salah itu. Salah itu. Salah itu. Salah itu. Salah itu? Aku selama ini mikirnya bocah lucu. Gitu ya? Gue suka orang-orang lelaki kan kipu gitu, mois gitu ya. Bener, bener, bener. Ya kecariannya emang soal-es. Tapi kan kalo lagi emang, seorang lelaki ya ngeliat. Aduh gitu. Normal. Normal. Nggak ngomong gitu, tapi kalo lelaki, ahhh. Naluri, naluri ya. Naluri. Naluri, naluri, 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 naluri. Naluri, 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 naluri. Naluri, naluri. Naluri, naluri. Akan lujut, naluri. Naluri, naluri. Alah, ya. Bukan ketawanya kan. Nah itu ya, resmi akan menjadi insya. Kami-kami di kantor tri orang. FIX. FIX, itu mah. Buat yang gak dateng hari ini Tim kita ya Nanti besok kita gituin pasti bingung Oke kita lanjut ya Oke Oke Astagfirullah Oke Terus selanjutlah Cheers 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 Sekarang banyak rata-rata di Cino begitu Oke Oh berarti umum lah ya Umum Jaman sekarang Aman-aman Kita lagi time travel Bisa time traveling Terakhir ya Kang Ijo ini katanya pergaulannya Banyak sama yang usianya di bawahnya Terutama player-player Brass action di Bandung Jadi dianggap sesepu di antara main-main brass Yang di bawah dia Udah sesepu Seserbukti tadi Kesian Aduh ngetah Bukan sesepu Apa tuh? Fosil Ngomong-ngomong Tadi relik Sekarang fosil Bukan fosil Apa? Fosil 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 Bener Fosil Februari Fosil Nung-nung orang febri Jadi febri Tapi begitu fermak jir Maka F Bener Udah kegak sambi Q jadi F Kecewan pelas Kayak gitu F Oke Itu tadi tentang Kang Ijo Beres Selanjutnya Kang Ijo yang pilih Siapa selanjutnya yang mau kita kulik Masa lalunya Eki aja lah Oke Kebelahan Kang Eki Dengan nama panjang Boleh tau siapa Kang Eki Eki Desi Andi Nugraha Desi Oh Desi bukan Desi Desi Eki Desi Andi Oke Jadi sekarang ada hubungan darah sama Desi Anwar Siapa siapa itu Katanya dulu kamu acara Ini kenapa ada lalur sih Tumain-tumain Nalai baliknya Teman Kenal lagi Kenal lagi Oke Kang Eki Kita mulai ya Dari yang pertama Bismillah Katanya Kang Eki Silahkan mau gak Kang Eki ini orangnya selalu on time Baik Oh yang lainnya Meng-ACC berarti itu Tadi pertama ya Dia datang ya Pertama ya Oh tadi pertama datangnya Bener Oh Ada ini gak Kenapa Pernah terjadi sesuatu Sama oh saya tidak ingin mengecewakan orang Harusnya on time Apa gimana gitu Prinsip saya lebih baik nunggu Daripada ditunggu Masya Allah Gitu Karena menitungguannya gak enak Bener Sini dimana Sini dimana Terus saya orangnya suka gusar Gusar Suka gusar Temannya lo pus Kosa kata Astagfirullah Gusur Ini yang di perut Pusar 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 Ini kadang-kadang Joksna nya Bapaknya Joksna nya Gusar Tiba-tiba Apa itu yang di perut Pusar Pusar pak Cira Joksna Gusar Gusar kenapa anda Misalkan Udah janjian jam 5 Jadi jam 3 Udah mandi Udah apa Udah Udah ready Kalo sekarang mah Ngeliat google map Kejalanan 30 menit Dimacet Jam Itulah kayak gitu Lebih enak nunggu di tempat Tapi etos Kerja dan etos hidup Nakangnya kita Cocok hidup di Jakarta Wah Mal bisa Sejam sebelumnya 3 jam sebelum Bisa gue berangkat Bisa tiba-tiba macet Berarti kalo Bandung gak berarti Bandung mah Santai ya Bandung Bisa Kecuali jam-jam tertentu Kalo lagi pulang kantor Ya tetepnya Satu setengah jam Iya betul Bener Tapi kenapa tadi Mau lanjutin apa tadi Tapi apa Saya gak cocok hidup di Jakarta Karena Udah nyobain Satu tahun dulu Oh pernah Tetepnya Bandungnya Bandung Pride Bandung Pride Apalagi Keluar kan lagi Siapa tau Disponsorin Persib Abis ini Wah Mau Persib mah Hei Gastur Apa artinya Coba Main banget Dananya Dananya Bidung Tapi bener Anak-anak elektra Bersibnya Persib Kudu Persib lah Kudu Persib Udah juara Udah juaranya Menegur gue elema Kone amok On time berarti ya Yang pertama Yang kedua Wah Ini saya harus Sungkem dulu ini Karena Sukses banget Nurunin berat badan Sampai 20 kg Eh lebih ya Lebih 40 40 Salah burungnya Wah 40 kg 40 kg Atau temen cermin Kan ngemilk Tidak Tidak merepresentasikan Tenang Ini tidak digoreng Ini dipanggang Tidak pakai minyak Nah itu maksud saya Supaya Ya soft selling Ini coba hard selling Aman tapi aman 40 kg Dalam waktu berapa lama ya? 2 bulan Eh Oh enggak ya Setahun setengah 40 kg Itu tuh Makanya sekarang lagi seneng Beli-beli wardrobe baru Buat manggung Wey Ini tau dari siapa sih? Kabar burung Burung siapa? Yey Hmm Ternyata 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 Kamari Twitter kan? Ayana ex Kamari Twitter Ayana gue ex Oh udah nanti Ya gak update-nya kita ya Ape lokal Waduh Burungnya biru soalnya Sama Bluebird kayak biru Bener-bener Oke Tapi Saya pernah mengalami Jadi Jadi Inilah Relate lah Relate lah 25 kg Langsung Pengen beli baju baru Wey hantem Oh balik bener kayak gitu deh Itu Itu menjadi Iyanya kayak Reward Reward Ketika kita sudah berhasil Menurun dengan berat badan Apalagi dalam keadaan sehat Diet dan segala macem Kita langsung pingin ke Mall Langsung pingin ke toko-toko Padahal pas liat harganya Hmm Gak jadi Itu bener banget Pas kuliah kan Saya pernah mengalami ya Masuk mall gitu kan Saya kuliah di Karawaci kebetulan Set Masuk mall Masuk urus teh Ayu set Pas liat harganya Hmm terjadi Akhirnya Akhirnya Pernah sampe Ngepermak Selana lama Di Kecilin Datang pandemi Gendut lagi kan Anjir Tau gini emang Gak dikecilin Kemarin Itu pernah terjadi di saya Itu pernah terjadi di saya Ups and down ya Ups and down pernah terjadi Kalau aku mah bukan Sebenernya Yang paling utama Bukan karena kepengen Gak ada yang muat Oh Semuanya Itu udah pernah dilakukan Permat Jadi aku pernah Ada kerjaan Kostumnya bodas-bodas Putih-putih gitu Oke Acarana putih kan jatannya Cuman punya satu gitu Pada Putih-putih gitu dipake Udah gak bisa diselamatin Oke Permat dong Ya Permat Bukan permat Saya emang mending Anda mengenggal weh Aduh duit lagi Ya kena dibongkar Di pola Enggal Terus Karena mendadak Besok harus dipake Karena aku mah acarana Ya Mahing Oke di akalan Gak ada sakunya Cabun Jadi pas Eh nah usah kuat Terus jazz 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 Harganya sama kayak beli baru Kemeja Jadi aneh Kayak panci Sakunnya di bio Saking dilebarin Saking misalkan lebar gitu Dikecilin Jadi sakunnya disini Itu satu lemari Memang abis Gak ada yang kepake Harganya harus beli baru Beli baru Ternyata kurus juga Alhamdulillah Oh iya Betul Saya mau bilang Ternyata kurus mah Alhamdulillah Mahal Iya sih tapi kurus Sehat itu Sehat mahal Sehat itu mahal Tinggi kiris kurus Tau lagi Atau bener ya Pemain bapak-bapak banget Tunggu kiris Tinggi kurus Dulu kurus Turun berat badan itu Pake diet Atau olahraga Diet sama olahraga Oke Itu memang formula terbaik Gak vitamin suplemen gitu Enggak kan Sama sekali enggak Bener Itu memang Ya spiritnya Sebenernya Pengen diterapinya Ke kehidupan Karena dengan diet Matur makan Kan ada konsistensi Betul Ternyata dengan konsistensi itu Berhasil Setelah sesuatu akan bisa tercapai Oh Kelo sopinya kan Kelo sopinya Kelo sopinya Bener saya apresiasi Pake sungkem Amin 40 kilo eh Selanjutnya ya Katanya Kang Eki ini family man banget Iya Iya Coba yang lain Ada momen apa Yang keliatan Kang Eki itu Bener family man Iya Kayak latihan lah Kayak latihan Loh sorry Gue udah Belum ngetar budak Oh Iya Itu bentuk yang Kita apresiasi juga dong Pasti Kayak kemarin aja Aku sebenernya ngajakin Eki sama istrinya Ke fam kan Eh Eki mah Aduh ada wedding Kamu weddingnya deket sebenernya Dari Dari Ara lembang ke Yang Reunion fam gitu Tinggal Nanti istrinya aku jemput deh Gitu kan Gak Kasih anak-anak ada yang jaga Jadi lebih baik istrinya yang berangkat Tapi dia dirumah gitu Keren Maaf Bukan kamerimeng Apa tuh Silen Tapi Pastikan istrinya disuruh berangkat Mau Dia diancam Setelah Dari Dari Mereka gak takut istri Ma Wah Sedem 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 Takut Dipis 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 Segen Respek sama istri Respek Untuk pria-pria yang sudah beristri Dan berkeluarga di ruangan ini Semuanya pasti setuju Tadi kan Setuju 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 Respek Segen Yo Udah belum nyayonya Kita-kita belum di masa itu ya Belum Nanti Nanti kalo udah ngabarin 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 Udah naun maksudnya Ini binginging Kenapa sih joksi bapak-bapak Ini binginging Terus kenapa saya tahu Ini kok tahu ya Selanjutnya Walaupun badannya paling besar Di Elektra Tapi Borangan Borangan tenonnya Penakut Penakut Betul Bener kan Borangan Saya respek sih Respek Seperti itu Ya Apalagi sebelah kiri kosong Sebelah sana kan Habis itu langsung jadi Nengok-nengok kan Jadi kalo di event Yang agak-agak gelap Jauh gitu Toiletnya gitu Biasanya kalo udah gitu Langsung announcement dulu Sana reki Nengoknya batur Sebenernya bentuk solidar sih Kalo satu bandek Satu pipis Semua pipis Kalo solidar lebih dari itu pak Satu liang Gatakan Seharusnya kan gitu Kalo solidar Itu mas Tengah solidar Solidar Boang borang Sebenernya Sebenernya Takwe memang Saya penakut Ada kejadian apa Yang paling bikin takut Gak ada Gak ada Justru Penakut aja Justru tidak pernah Bertemu Atau mengalami Jangan dibilangin Jangan dibilangin kayak gitu Sebenernya pernah ada kejadian lucu Jadi saya dulu Jaman Masih pacaran sama istri Pulang kan Abis Kanterin manggung lah Malem tuh pulang Kanterin Turun Kan begitu turun tuh Ini ada sabuk pengaman Ada bakalnya kan Si bakalnya Nampel di dia Gak turun ke bawah Harusnya turun dong Masuk mobil Jalan Gak pake tuh sabuk pengamannya Kena gejelegan Si bakalnya nempel Tiss 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 Besi Tiss Allah Tiss 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 Kan terus turun sih Kan Tiss 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 Terangan Tiss Ya Allah Tiss Astagfirullahaladzim Bismillah Begitu Kan dia bakalnya turun Ini adalah episode ketiga Saya menangis karena tertawa Yang dua lagi siapa yang dua lagi? Ada waktu itu second chance Second chance yang berdua juga Satu lagi diman Syahla Itupah Dia kan personalnya keren anak senja banget Yang bermusik tuh Ternyata Hei anda Ternyata dia menyembunyikan Jadi fansnya tuh sampe bilang Oh ternyata gitu ya diman tuh aslinya Alhamdulillah Tapi anda sukses bikin saya nangis Ini yang ketiga Ini yang ketiga Oke Kan Ngeki boleh ditunjuk antara kan Ali atau TS Supaya jadi segi empat ya Di sini ladies terakhir Karena ini akan menyangkut personal ya Jadi terakhir ladies Kang Ale Dengan nama panjang Aulia Aulia aja Iya Aulia aja Aulia nanti mana? Ale Aulia Ale Aulia Ale Aulia Ale Aulia Oh kira nanti Aulia aja sebenernya Ale Aulia Bapak Ale Aulia ini Menurut kabar burung Orangnya tuh spontan Ini so muda yang belakangnya Pernama tau sebenernya Tau sebenernya Orangnya tuh paling semangat katanya Tapi suka pelupa Betul 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 Terperat apa yang terjadi? Wah Lupa aja segala macem dayanya dia mah Jadwal Hari ini harus ada meeting Nggak Nggak tau Itu gitu sih hal-hal yang kecil Hal-hal receh yang sebenernya Itu tidak boleh dilupakan juga Tapi ada yang remind kan Akhirnya teman-teman yang lainnya Nah selanjutnya Hati-hati kalo ada minuman Atau barang deket sama Kang Ale Sok digoder terus bahe Bahe Iya emang 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 Soalnya ketika tadi saya bilang begitu Saya ngelirik gelasnya di ujung meja Pas banget Sebenernya bukan gara-gara gelas di ujung meja aja Kenapa? Yang di tengah Itu kalo lagi makan Pernah tuh lagi makan Tiba-tiba Nggak kegodan Nggak kenapa Tiba-tiba pindahnya pindah ke sana Jangan Tau nggak tau kenapa Itu piring Kenapa bisa jauh-jauh banget gitu Itu setiap Event selalu ada aja kayak gitu Misalnya lagi makan nih sama temen Belum pernah nih Coba saya belum membayangkan ini Lagi sama temen Acara wedding tuh Kita udah beres Manggung Makan Waktu itu sama si Siapa ya Gitarisnya kata kita si Adit Adit Tesar Adit Saya lagi makan bahasa tahu Dia tuh gitu Tiba-tiba ngobrol ketawa-ketawa Si piringnya digituin Perang Adit gini Kudawan mana Doing Astagfirullah Reflex gitu Reflex Coba saya telepon deh nanti Nanti ya Saya bikin coba tanya Nanti masih inget nggak ya Lucu juga ini Coba kita menang ya Ya makan sama klien Makan sama klien Makan sama klien Makan sama klien Maksud manggung di Golden Monkey Adapternya Pat mati Oh iya bener Kecabut Itu intro pertama Dram elektrik ya Dram elektrik Kita pakai dram elektrik Karena ada adaptornya dulu Ya Itu aku inget banget lagu pertama tuh lagunya Bruno Mars Treasure Terus Si Ale tuh gini Eh Peh tambura kecabutnya Oh setelan Bukan kecabut Itunya putus Dari sininya Dari Dari Ini sih colokan adaptornya nempel di SPD Di kabelnya Putus ke bawah Dua Pacung gini Astaghfirullah Yuma pegang Coba serang pemain bass Masih Ya kumat Masih ditahan di kumat Oh gitu Itu pasti bagian yang mau naik Teret-teret Sebelum itu kan Itu karena kesepak pak Iya kesepak apa aja Jadi agak-agak sembrono sih Sembrono Sembrono Kemarin Yang terbaru ini Lagi nge-mc-in Apa namanya Salah satu calon Presiden Oh presiden Kemarin Pembubaran tim hukumnya tuh Di daerah Wijaya Itu Jadi dia Nge-wine gitu MC dikasih gitu Waktu itu lagi nge-mc Simpen di Grand Piano Alah Lagi nge-none Jemprang Gelas kaca Tumpah dan pecah Astaga Terus si Glenn Bionnya Masa Masa Iya Kau pun tuh Ini calon presiden Iya tapi udah Enggak Tapi ada belionya Emang gak tau lah Dia mah Gak apa-apa pas Gak apa-apa Aduh maaf Maaf Lanjut diganti Dia yang bilang Gak apa-apa Orang si Orang server disitunya Apa Terus ganti aja Lu gak disuruh ganti Dengan piano Ini lucu Sekaligus Menegangkan Sering sering terjadi Oke Selanjutnya Kalo lupa lirik Salah bagan Atau gak on tempo Mukanya tuh Lempang Banget katanya Kayak tidak terasa Ada salah sedikit Memang karakter Sepertinya ya Bapak Ali Ini keep calm Keep calm Keep calm Sampai 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 pernah salah Ngeplay Sequencer Iya kan Oh iya bener Terus mukanya ngompong aja Oh iya Lagu apa sih Lagu Dududu Jadi Dududu Dangdut Ingat gak Lagu pertama Jadi kita tuh punya gimmick Si lagu Dududu ini ada yang Asli Sequencernya ada yang dibikin Dangdut Oh Bata lucu-lucuan lah Bata lucu-lucuan kayak akhir ending-ending gitu lah Tiba-tiba Tiba-tiba Dia baru opening sesi 2 Ngekliknya Dududu Dangdut Hehehe Hehehe Please welcome Electra Tentang 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 Gimana ini Makanya lemong aja Oh iya Iya Eh salah Senang gitu Teripati-teripati Wow Hahaha Tentang pun salah Udah aja Udah aja Lemong Kalem 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 Iya Emang salah Emang salah Emang salah Gentleman Keep calm Confidence Dan Gentleman Gentleman Oke Lucu-lucu-lucu Selanjutnya Terakhir ini Katanya dulu Kang Ali itu Punya band gothic Wah Ini mah Terus itu Sampai Mukanya di make up putih hitam Serem pokoknya Woy Anda personil ke Berapanya kuburan Belum ada kuburan Belum ada kuburan Udah 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 tapi belum Iya Bapak Barat Hijau Masih begitu Belum pake ini Ini dia Iya Iya Itu dulu Dulu Kalau manggung Sampai Sewa make up artis Namanya Oscar Udah meninggal Sekarang Oscar Sampai jadi MUA-nya STV waktu kemarin Terakhir-terakhir Dan Ya itu Tiap panggung kita Make up-an Full Full make up Kalau make up-an Bucana kulit Pake Sepatu Nyurup Terus ditanahin Kadang ditanahin juga Ini gak baru tau Saya kan tau Bapak ini kan Ini ya Biasa cocok depan mikrofon Bikinnya Di MC gitu kan Sekarang Saya tau sisi lain Dari seorang Ale Aulia Pernah Perdanan Seperti itu Apakah teman-teman Juga baru tau? Baru tau Wah Yang paling kanan Yang paling kanan Ini mah Ini Apa namanya Kayak Meli Mason Kayak Meli Mason itu Iya 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 Dulu main keyboard dulu Oh ini mah Ini bukan Meet Robbins Apa namanya Adams Family Adams Family Oh ini ada retaknya Iya Ada retaknya Soalnya Adams Family Dulu videoclipnya Keluar dari kuburan Iya Video clipnya Pada keluar personilnya Keluar dari tanah Semua gitu Vokalnya juga Iya Semua Pokoknya semua personilnya Ceritanya Ada Sutradaranya Simfio Masih ada gak ya Simfio Simfio Sutradar terkenal juga Itu Keluar dari tanah Semua personilnya Balik dari kubur Balik dari kubur Simf dong Simf 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 Drum dibakar Oh drum dibakar Dulu drum dibakar Belum ada ya Apa namanya Efek digital apa Kalau itu Belum Jadi yang pakai sabun Dari gitu bukan Bukan ya Enggak Diminyakin aja Dibakarnya Dibakar Simba Tapi tuh lucunya Pas di Udah beres videoclip Dipakai latihan Langsung Gak sih Bola Oh iya Si Simba Yang kan kena minyak kali ya Saya Ini bener baru Legend Tidak salah nih Legend ini Band gotik ternyata Oke tadi Kang Ale Tepuk tangan loh Kang Ale Apa Satu lagi Terakhir nih Ya Karena Teteh kebetulan Lady sendiri disini Jadi Disini Paling sedikit Oh baik Ya paling sedikit Tapi mungkin Gak tau Apa bener ya Paling nyelekit Karena Menurut kabar burung Yang saya Eh terlalu Belum Belum tanya Tessa Dengan nama panjang Esa Adzani Tessa Adzani Kabar burung Yang pertama Masa saya terima Adalah Paling murah senyum Paling ramah Tapi kalau marah Enggak gak pernah marah Waduh Yang band gotik aja Sampai waduh Waduh Cuma temen-temen yang lain Memang bener Enggak gak pernah marah Kayaknya Enggak Kalau marah gak pernah Enggak Tapi Kalau Yang lainnya betul Yang lainnya betul Mereka dialamin Atau kita Senyum Senyum Kalau pernah marah Mungkin diantara mereka berdua Kalau Ya itu mah Pernah 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 RT Rumah tang Tapi dia penyayang Aslinya buat anak-anak Dia penyayang Karena perempuan satu-satunya Di band Dia sayang sama anak-anak Udah kayak Ibunya anak-anak 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 Lebih ke Bunda 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 Selesnya Kalah Kalah Kodohi banget Tanya-tanya Kodohi Kodohi Maksudah Mesti inget Yang mana Bunda Iper Si abang Bener Seleranya Kodohi Masih ada ya Masih Tapi emang Karakternya Murah senyum Ramah Ya gitu deh Kayaknya dari dulu Bahkan dari dulu Pertama kali nge-band juga Masuk ke Regular gitu Satu-satunya Yang Gak pernah Minum Jadi Jadi kalau break Break Manggung tuh Aku kabur Ke Front office Eh front office Ticketing di depan Oke Ya udah nyumput disitu Karena biasanya tuh Sama manajer dulu disuruh turun Ke Tembel Maksudnya ketemu tamu Minum dan lain-lain Wah ngerokok Gak minum Jadi disuruh Aku lebih baik Temenan sama security Temenan sama security Jadi dia Kalau ini aman Dia tiap tempat Misalnya kalau di tiap klub Jangan main di klub gitu ya Itu sama security Pasti akrab Oh karena udah kena Dia emang sama Masya Allah Beneran Emang gitu Sampai sekarang sih Sampai sekarang juga gitu Deket sama security Hati-hati ya Menarik Menarik Sama Dari mikir kan Iya Maksudnya sama waiters juga Gitu-gitulah Ya karena tadi itu Tidak minum dan tidak ngerokok Jadi akhirnya Memutuskan untuk Mencari jalan keluar lain Dulu gak minum Kalau emang sekarang Ya kadang kan Iya mati dong gak minum Iya bener Iya kan Iya dong Akhirnya Mister Ali Auli yang menyelamatkan Untuk pertama kali Di podcast ini ya Akhirnya Iya 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 Ini gara-gara deket sama anda pak Jadi Bener-bener Bener Bener Menyelamatkan Ya dikati Ciduh-ciduh Ya Tapi kalau misalnya dibilang Kalau marah Emang Lada-lada gimana Jutek sih Enggak sih Lebih ke Kalau misalnya udah Ilville sama orang Kelihatan Kelihatan Gak bisa nyemunyin Kalau gak selama orang tuh Duda Duda dia buang muka Lebih baik gak ketemu Ya gitu lah Kelihatan banget Introvert gak Ya maksudnya Kalau ketemu orang banyak Harus butuh waktu recharge lagi Sendiri Sama Rev Troppet Apa itu Intro Intro sama Rev Kita kan musisi Cuman aku doang yang gak lembut Cuman aku doang yang gak lembut Rev Troppet Corus Troppet Sekarang mah Corus Entrovert Encore Troppet Silahkan lanjut Tapi kalau misalnya Kita berantem gitu Di atas panggung Eh maksudnya Di bawah panggung Tapi di atas panggung Paling-paling aja gitu Profesional Iya Kayak gak ada apa-apa Keren Eh kesini harus ya Keren Selanjutnya Masih ada Ada Kan baru tuh baru satu Oh baik Yang lain tadi 4-4-4 Bikiran sedikit Terus cuman satu gitu Oh tidak Anda cuman kurang satu Dibanding yang lain Oh iya Selanjutnya TSA ini Katanya Elektra Paling perfeksionis Tapi sering panikan Itu siapa sih yang bilang Kenapa aku tau ya Merpati pos kan tadi Iya Bener-bener Iya perfeksionis Tapi panikan Iya emang iya Detail Detail Karena cewek kali ya Dia cewek Satu-satunya Yang Ngelengkapin Temen-temen yang lainnya sih Sifat-sifat yang cowok Yang misalnya teledor Dia dilengkapin Sering nge-make sure sesuatu Ini gimana Cerewek dong ya Enggak Oke Apa karena itu nyambung sama yang pertama nih Ini kategori selanjutnya adalah Eh kategori Kabar selanjutnya adalah Personil yang paling sering di WA Atau ditelepon sama personil yang lain Karena urusan keuangan Jadi sebenernya mereka Nyambung tuh Nyambung Jadi mereka sebenernya menyayang aku Karena Ada urusan lain mungkin Kas Kas Bon Kas Bon Kas Bon Kas Bon Oh iya 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 Peruskan kas Nelfonnya lain karena rindu dan ingin berjumpa Tapi Rindu sebenernya Rindu sama kas Ben itu harus punya kas Biar kita bisa kas Itu akan jadi tagline Elektra Dibenak saya Ben itu harus punya kas Biar bisa Kas Bon Itu nanti bisa dipotongin Bisa dipotongin Tapi ada Satu Fact tentang Elektra Dari semua single kita Tiga-tiga ini Sampai video klip Gitu Sampai Kemarin kita showcase Semua Itu dari kas Iya Wow Iya dari kas Uang kas Dari video klip Video klip Sama Semua produksi Tiga lagu ini Showcase juga Showcase kemarin Semua dari kas Tidak ada chip in sama sekali Itu semua dari kas Lagi tepuk tangan Keren Rindu Rindu Keren Elektra Dan karena tadi kompak banget jawabnya Aku mau mengajak main Uji kekompakan Waduh Ngeri Makanya kompak sih Jauh bener gak kompak sama gamenya beda Uji ketidak kompak Jadi aku punya Beberapa pertanyaan Empat deh Aku punya empat pertanyaan Dan empat pertanyaan ini Aku akan hitung Tiga, dua, satu Baru jawab rame-rame Oh harus barang? Barang kan Ada pilihan? Nggak Nggak ada Kalau pilihan gampang dong Ini harus Sepertinya yang ini sudah fokus kali ini Oh oke Harus konsen nih Harus konsen nih Tadi kan kita sudah tahu tahun Sekarang Bulan apa Elektra terbentuk? November November Sebelum saya gitu Tapi itu menandakan kekompakan Dan Bener tapi kan bulannya November 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 2018 Oh dihitung dulu ya Tiga, dua, satu Tiga, dua, satu Tenang, tenang Tahan, tahan Selanjutnya Siapa Yang paling Mudian Tiga, dua, satu Esa Siapa pak? Coba pak Lening Lening, lening Dua namanya yang batu kita Lening Lada Jai, 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 jai Emang aku ya? Gue tahu yang lain nggak ngejawab aku Esa, aku bilang Esa Iya, maksudnya yang lain nggak ngejawab aku Esa Semua setuju berarti Tessa ya Oh jawab apa Esa? Ternyata jawab Selanjutnya ya Harus bareng kan? Harus bareng Tadi satu udah Kurang Dua juga kurang Tapi yang penting jawabannya sama Yang ketiga Sebutin Nama studio Pertama kali Tempat latihan Elektra Tiga, dua Belum A Belum A Escape, bener-bener Escape, escape, escape Aku nggak tahu Kamu agak latihan Ini kita udah berapa episode ya Berapa episode Oh banyak ya Berapa puluh episode Alhamdulillah Ini adalah band paling Tidak kompak Dari antara Tapi band paling kompak Bisa yang bersamaan Band paling kompak Yang tidak kompak Elektra Kalau gitu Satu pertanyaan terakhir Untuk Elektra Ini ya Tiga, dua, satu ya Tiga, dua, satu Baru gape Siap semua siap Oke Ini mah aman Saya bisa ngeliat tanpa Lihat contekan Asik Elektra Discovidia Atau Kita Bersama Tiga, dua, satu Kita Bersama Disco Kita Bersama Apa? Kita Bersama Discovidia Kita Bersama Discovidia Berarti yang jawab Kita Bersama Dua, dua Kompak dong Iya Kalau tiga, satu Enggak kompak Iya Saya hari ini melihat Banyak sekali Sabu Disini Sabu Ya dulu udah Terjadi Ini Naskah Ini termasuk episode Paling lucu Dan paling seru Tapi juga Paling Emosional Karena tadi Banyak cerita yang Luar biasa Terutama karena Itu besi Terima kasih banyak Teman-teman Elektra Terima kasih Ini mas Serupisan Sebelum cabut Aku punya oleh-oleh Wey Jember Talks Dan Lenny Steras Lewat si Oma Ini kenapa Oma nih Oma nya itu Ada ucapan Dan bekal khusus Untuk Elektra Apa kata Oma coba? Bacain dong Dear Elektra Baru Oma denger Semua karya kalian Ternyata musiknya Bukan hanya mengandung Gelombang listrik Tapi juga mengandung Gelombang cinta Yang menarik Perhatian Oma Seksis Sukses terus Elektra Terima kasih Oma Makanan favorit nih ya Jadi suka pengen Meeting lagi di LENIS Iya Pengen bilang Oma Oma Ini Dari tadi semua Referensinya Klasik ya Tiba-tiba Kipuk Memang anak Jaman Saya yang ikutin Teman-teman lain Yang di atas Penolak tua Penolak tua Tapi Di atas semuanya Semoga Elektra Sukses selalu Lancar-lancar Semuanya Dan kemarin Maaf-maaf Saya tidak bisa hadir Mudah-mudahan Next time Saya bisa hadir Ke panggung Elektra Amin Yang ingin lihat Apakah semua Yang diceritakan Terjadi bener Tapi jangan ya Yang buruk-buruknya Jangan sampai Jangan sampai Segitu dulu Untuk episode kali ini Kalau kalian suka Beli like Share Comment Dan subscribe Jangan lupa Di komen Cek Semua karya-karya Elektra Yang udah kalian dengerin Di antara Ada kita bersama Ada Discovidia Terus ada versi-versi lain Dan juga kau Versinya Elektra Yang mana yang kalian Paling suka Atau kalian Cepat tau cerita-cerita Dari teman-teman Elektra Ada yang relate sama kalian Boleh tulis di bawah Tulis ya Di komen pokoknya Sampai jumpa lagi Di episode selanjutnya Peace Thank you Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax